Selanjutnya, THR keagamaan ini wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR keagamaan ini harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil. Sekali lagi saya pertegas kembali bahwa THR harus dibayar penuh dan tidak boleh dicicil. Saya minta perusahaan agar memberikan, sekali lagi ini saya minta kepada perusahaan untuk memberikan perhatian dan saya berharap perusahaan taat kepada ketentuan ini. Melalui SE ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu Gubernur beserta seluruh jajarannya di daerah agar melakukan beberapa hal. Yang pertama, mengupayakan agar perusahaan di wilayah provinsi dan kaupaten kota membayar THR keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, ini sifatnya himboan, sekali lagi saya menghimbau kepada perusahaan agar membayar THR lebih awal sebelum jatuh tempo kewajiban pembayaran THR keagamaan. Kemudian yang ketiga, saya minta kepada para Gubernur, para Bupati Wali Kota untuk membentuk Pos Komando Satuan Tugas atau Posko Satgas Ketenagakerjaan, Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2024 di masing-masing wilayah provinsi dan kabupaten. Dan saya minta agar bisa diintegrasikan dengan website posko.thr.kemenaker.go.id